Assalamualaikum Wr Wb Selamat pagi, semangat pagi KKTT di Satung Tung Denge Ujung Banten Kumah kabarna, sehat-sehatnya Mudah-mudahan tetap dalam keadaan Sehat dan juga Tetap semangat dalam menjalankan Hari demi hari ya Meskipun saat ini ya kondisi Masih keneh Seperti ini Dalam masa pandemi Tetapi insya Allah dengan semangat Dan doa Kita akan dijauhkan dari Marabahaya, amin Mudah-mudahan hari ini gaduh informasi KKTT ya Karena sebelumnya ini pemerintah Kabupaten Pandeglang sedang Membuat peraturan bupati Tentang penerapan Disiplin masyarakat Terkait dengan penggunaan Masker di tempat umum Jadi lamun KKTT Ketempat umum Seperti pasar Ataupun alun-alun Atau masjid Dan tempat-tempat yang Berpotensi banyak orang Itu wajib menggunakan masker KKTT Kalau di rumah Atau di tempat perkantoran Kalau memang sudah dinyatakan aman Ya Tidak jadi masalah Tapi tetap harus sedia masker Karena Pergup ini Atau peraturan bupati ini Sudah selesai Dan rencananya akan digelar Atau dijalankan Ini 2-3 pekan ke depan Seperti apa ya Rencana dari pemerintah Kabupaten Pandeglang Menerapkan peraturan ini Mudokar akan ngobrol Bersama dokter Sulaiman Selaku juru bicara Satgas penanganan COVID-19 Di Pandeglang Dengar baik-baik pesannya ya Sejauh ini Untuk peraturan bupati Tentang penerapan disiplin Memakai masker Sudah sejauh mana sih dok Untuk minggu-minggu ini Kita lebih menekankan Kesosialisasi dulu Di beberapa kawasan Kita akan melakukan Apa namanya Peringatan-peringatan Sosialisasi Bawa ke masyarakat Untuk pentingnya pakai masker Itu aja dulu langkah awal Jadi udah beres berarti dok Pergupnya udah selesai Sudah ditekan oleh bupati kita Dan ini salah satu bentuk Perhatian dan pelindungan Bagi Pemda Untuk warganya Supaya terhindar dari Penyakit COVID ini Jangan dijadikan ini Suatu pendapat Bahwa Pemda menekan Rakyat yang bukan Tapi ini untuk melindungi Dari serangan COVID-19 Nanti efektifnya Mulai berlaku Dalam seminggu dua minggu ini Masih bentuknya sosialisasi Kita gak ada penerapan saksi Mungkin bentuknya teguran Atau mungkin ada Walaupun sanksi Banyak teguran keras saja Untuk berikutnya Baru kita terapkan sanksi Misalnya Pagi pelanggar Nanti akan dikenakan Jaket Jaket orange Atau jaket kuning Yang warnanya ngecreng Nanti ada Harus dilakukan Misalnya bersih-bersih Sarana umum Jadi hukumannya itu Berupa hukuman sosial Mungkin ya Betul Hukuman sosial Yang lebih dekatkan ke situ Gak ada sanksi Untuk penerapan denda ya Oh gak ada Denda uang Kita gak arah ke sana Karena ini Kita lebih Membuat Kebijakan yang Humanis Humanis ya Nanti ke depannya Itu yang Menerapkan Atau Mencari Atau Menekakan perda Di lapangan Siapa aja Kita ada timnya Nanti yang turun Ke lapangan Misalnya Dibukung dari Pihak kepolisian TNI Dan juga dari Pol PP Di Skub Yang itu tim-intinya Dan juga Dibukung dengan Dari BPPD Nanti dan Tenaga yang lainnya Yang ikut Dalam Penegakan disiplin Harapannya Dari masyarakat Untuk Masyarakat Yuk Ini kita diberikan Senjata Untuk pencegahan Terhadap COVID Yaitu Berupa Memakai masker Disiplin Dan juga Cuci tangan Jadi ini yang Hal ini yang harus kita lakukan Agar terhindar Dari COVID-19 Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton